1, 2, 3, 4 Mana gitu biar berhenti Ma udahan mas Kalau gak udahan om ini aku tonjokin nih S, 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 S S Tonjokin aja sampe mampus Ganjian anakmu aku tonjokin nih S Nah jadi gitu kalau S nya banyak Yaudah ma aku beli S nya satu aja Nah gitu Sana bilang sama abangnya Bang Iya beli S nya satu Kalau gak dijualin om ini aku tonjokin nih Gak usah Gak usah ngancam Kan kita beli Pasti dijualin doang sama abangnya Oh gitu ya ma Candung gajamaknya Udah aku piting lehernya Begini ini ya om Gak usah gak usah Gak usah dicontohin ke omnya Bocel biadat Ini S nya udah jadi Yeay Makasih ya ma Harmonisnya ya Hubungan ibu sama anak S nya belum dibayar Ibu S nya belum bayar Lari deh Mama aku tadi sekolah Matematika dapet nilai 9 Ih pinter Mama bangga sama kamu Coba liat lembar ulangannya Ini ma Ini 0 9 ma Yeay Anak gue dapet nilai 9 Nih liat nih Anak gue dapet nilai 9 Lihat nih liat Yeay Sebagai hadiah Kamu mau mama masak apa hari ini Spagetti rasa ikan sapu-sapu Ikan sapu-sapu doang nih Gak sama ikan ngepel-ngepel Emang ada ikan ngepel-ngepel ma Ada ya bang ya Gada Lihat nih liat Anak gue dapet nilai 9 nih Lihat nih ya Ma udah ma Gantian Gantian gendelmu Yaudah yudah Pulang Mama masakin spagetti rasa ikan sapu-sapu Yeay Enak ya punya orang tua Mau apa tinggal minta Hidup ada yang rusin Ada yang merhatiin Beruntungnya ya mereka Anak ganteng Anak ganteng Jangan tinggi-tinggi ayah Anak pinter Anak pinter Anak siapa dulu dong Ya anak kita Anak pinter Aak pinter Kan kue udah bilang Jangan tinggi-tinggi Anak pinter Anak pinter Anak pinter Anak pinter Sepertinya kita menabrak sesuatu paman Hanya perasaanmu saja Kambing bener Masin dari tadi Kagak dapet ikan Malah ketibaan meteor Hah bayi monyet Ini bayi monyet dari mana Hutan jauh dari sini Kepisah dari rombongan apa gimana Mana masih kecil begini Masih nyusu kali nih Belum bisa nyari makan sendiri Gak tega juga gue liatnya Kasian Mending buat pakan aja kali ya Gak ngak 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 Ngomong apa sih kue 1 2 3 4 Mungkin lu jontor Nyet Oi Kamu tau gak orang tuaku dimana Gue lagi sibuk Benerin panci Nanya saya pulna Pul Apa kamu tau orang tuaku dimana Halah Tadi bang monyet naruhnya dimana Makanya Kalo naruh diingat-ingat Kalo udah hilang dini Repot kan Nanya-nanya orang Eh sapi gelonggongan Aku nanya orang tuaku dimana Bukan nanya Lah iya makanya bang Kalau abis minum, taruh lagi di kulkas Bukan orang tua minuman itu Lah dari tadi maksudnya apa bang? Ah gelap, nyalain lampunya bang Masih jawab aja Apalagi sih, aku nyesel nanya ke Saipul Lagian udah tau Saipul bego, pake ditanya Lu yang nyurup Main sodok aja lu, lu kata main biliar Apa bang, cium nih Malah jadi kayak kepiting Cuci tangan lah Orang lagi sibuk digangguin mulu Heran gua matuh marmut satu Ah udah jadi nih Dari tadi benerin apanya sih Ini LCD-nya kena Panci menyadai LCD Ngapain lu? Kamu gak apa-apa? Mungkin ini waktunya kita berpisah Aku mau nitip pesan terakhir Padahalmu, pot Apa? Bilang aja Kaki hujaman diinjak Ah ya maaf Papa, papa Papa lepala Bukan Lu diem dulu ya Papa, papa Pala bapak kau Bukan Makanya diem dulu Mau ngomong apa sih? Panci Yaudah, dilanjut Panci Udah lama kita bareng dari jaman gue kuliah Banyak kenangan gue sama lu, Panci Hari-hari kita bareng Lu banyak nolongin gue Gue sapu, gayu, ngember, Panci Abang beli pancinya satu Mau masak kapan ya hari ini? Maluk terkuduk Jun Monyet tumben sendirian main kemari Mak ada monyet bunuh Maafin gue nyet Yaudah aku bilang Bercanda aduh monyet Kirin beneran Suruh masuk Jun Nih mak udah Juni bawa masuk Keluari lagi Jun Keluari lagi Lupa jangan main sih Bercanda aduh monyet Mak sama tamu gak boleh gitu loh Yaudah suruh duduk Duduk nyet Suruh masuk dulu Masuk sini nyet Oh kamu masuk Kita yang keluar Lupa jangan main sih Tak pun kasih LPG aku jedorin nih Ada apa kesini nyet Orang tuaku sih dimana ya Dari bayi aku udah pisah Sekarang aku udah dewasa Tapi gak tau orang tuaku dimana Aku rindu Tapi mau gimana nyet Hutan di dunia ini luas Lu nyari orang tua lu sama aja Kayak nyari jarum ditumpukan jerapah Jerami Jerami ini musik lagi sedih Jangan ompek lu Mak colok ya Jul Iya ya Hutan di dunia ini luas Mereka di hutan manapun aku gak tau Nama mereka siapapun aku gak tau Wajah mereka gimana pun aku udah lupa Hmm yaudah aku mau pulang Pintu keluar sebelah sana nyet Ah ya lupa Ah berdiam diri gak akan menghasilkan apapun Setidaknya harus mencoba untuk maju Dimulai dari satu langkah kecil Kita maluk wajib berusaha semaksimal mungkin Hasil Tuhan lah yang menentukan Satu langkah kecil adalah awal perubahan Gak banyak Carin orang tua ku sana Kenapa gue Gue kira lu yang mau nyari Udah sana cari dasar pemalas Lu yang harusnya nyari Bodoh Aku mager Aku mau marah tu Nganimboruto Anak biada 1,2,3,4 Moga lu jontor Nget hutan di dunia ini ada berapa ya Awo banyak banget kali Gia berapa Yang mana gue tau Keluar hitung dulu sana Hah keluar hitung dulu Iya sana Nih tak sangguni 15 ribu buat di jalan Mana cukup segitu aja Tambahin seribu nih Nah ini baru Ayo Paul temenin gue Eh bang mikirlah dulu bang Hutan di dunia ini banyak Masa kita disuruh pergi ngitung hutan Sampai cipung punya mantu bisa belum kelar ngitung kita bang Aku tambahin seribu lagi Ayo berangkat bang Sekuy gini nih Kalo pas bayi suruh minum susu malah minum oli Otaknya srek Otaknya srek Gak bawa apa-apa nih kita jalan gini doang Paul Gak apa-apa bang Ya metek udah say Nah nih Aki mochi hara-ara onisang Mbak Kayaro Kalian mau kemana Waduh kita dihadang Lagi ada operasi zebra kali Paul Lu bawa sim kagak Bukan Gue cuma mau nanya Lu mau padang ngapain Mau kemana Ah lu gak boleh ikut Suka mabok lu kalo naik angkot Udah jalan lu Jangan halangi kita Kalo kamu halangi kita Kita puter balik nih Nyalain lampu sen bang Puter balik beneran sih goblok Eh bocah-bocah blegok Kita dihadang lagi bang Puter balik lagi Paul Gak usah capek gue Ya gak boleh Ini kalian mau pergi kemana Pergi ngitung hutan Jaluh Diupain 17 ribu nih Ah lu gak boleh ikut ah Ini 17 ribu bagi 2 ya Paul ya Iya bang Nih lu 2 ribu Gue 15 ribu Yeay Astaga naga biji gue anak Emang lu punya biji Gak ada bang Suara samper gledek Ngapain pergi ngitung hutan say Paul Buang-buang waktu Ejalo Bang maunya tuh udah 2 episode Uring-uringan pengen nyari orang tuanya Kita sebagai kawan kan harusnya bunuh dia Bantu dia Hahaha harusnya bantu dia Ya bantu tapi pake logistik juga say Paul Logika Pakai logika juga say Paul Nih mohon maaf nih Sebelum lanjut ngobrol Ada yang mau salah ngomong lagi gak nih Capek gue benerinnya Yaelah Kesana Kau pake deodoran gak sih Jaluh Kenapa Ketekmu bau Diam Udah jangan main ginian Bahaya Sekali lagi lah gue pengen nembak Eh lagian nyari orang tua monyet Bukan begini caranya Masa cari di hutan satu-satu Gak efektif banget Mau berapa tahun baru ketemu Ya paling 200 lah Gak bisa gini cara nyari nyanyet Dan terus gimana Kau kita terbangin ke bulan Di bulan coba kau panggil orang tua kau bang Barangkali nyaut Di bulan hampa udara Suara gak merambat Gak bakal kedengeran Oh Aho-aho tapi tetep dipencet Ngapain dipencet sih Loh gimana berhentiinnya Bilang aja di depan ada ajatan Di depan ada ajatan Puter balik puter balik Ujungnya jangan sampai nyentuh tanah bang Sebenernya itu rudal bukan roket luar angkasa Oh Gak geser Biar kena semua Mantap 1,2,3,4 Mungkin lu jontor Ya elah ini beruk satu Udah lah nyet Gak usah bersedih mulu begitu Ntar juga lu ketemu sama orang tua lu Aku malah lagi gak mikir ini tuh Lah ini kenapa lu nangis Kamar ku kebakaran Gak Kamar kebakaran Gini malah nangis doang di pojokan lu Lah aku sedih Sedihnya nanti dulu bodoh Ini padamin dulu Banyak umur kamu Malah lampu gue dipukul Padamin dulu ini Silam air kek Lu kira berkebun pake disiram Dikira nanam sayur kalipun pake disiram Main harvest moon kali ah Main harvest moon gondolmu Lu paham gak sih Nih api kalo dibiarin merembet kemana-mana Emang kalo merembet kenapa Rumah kebakaran bodoh Aduh Masih sakit lambung gue Picek matanya pun Bung udah kebakaran kok Dibilang nanti rumah kebakaran Maksud gue tambah gede Babi Ya babinya tambah gede Apinya Tolol amat sih Pul ngapa jadi babi lu bas Udah tua tapi otak masih kayak si wayu Wah ada yang ngomongin gue nih beb Wah parah Biarin ntar lalu ketemu gue punter Usus 12 jarinya Ih kamu keren banget Iya dong Gimana mau jadi pacarku gak? Enggak Kamu miskin Si anjir Zalo Apa? Kebakaran nih Bantu siram air Udah Yang banyak airnya Ayah bodoh Segitu buat ngiram kebakaran Lu kata airnya zerot Ah lu gak bilang sih Gak bilang juga harusnya lu paham Nih udah banyak Ah tayilah Tembelek Gue pindah Enggak tahan Gue tinggal bareng binatang-binatang Tolong Udah pergi bang pot HPnya matiin bang Jun Gue tinggal di rumah lu ya Tidur di sepiting tapi Ya udah gak jadi Suruti Dorana kemarinnya gak mau Diam lu Suamiku Nah ayakmu nak Yeay Akhirnya kita dapat larisan Yeay Timpuk lagi kenain anak gue bang Bodoh amat Salimin pergi ke pasar Ntar pesen gojek dulu Gak usah Gak usah Dimana-mana konsepnya lu jalan kaki bawa payung Gak usah pakai aplikasi ojol Mungitnya mau ngojek Kan pasarnya jauh Pura-pura doang Pura-pura doang Gak usah ke pasar beneran Tinggal lu jalan ke sana Pakai payung terus balik lagi Paham gak? Enggak Mungit babi Udah lu tinggal pakai payung Jalan bolak-balik Oh Paham Enggak Anggir Biar saya yang jelasin bos Jelasin-jelasin Payungnya ambil Jual Bukan gitu Itu payung tinggal lu buka Pegang Jalan mundar-mandir Oh A-O-A-O Gue colok juga lu Mohon maaf bos Jelasin ke dia harus pelan-pelan Pakai bahasa yang jelas Yaudah jelasin-jelasin Paham kan? Enggak Enggak paham bos Ya lu jelasinnya begitu Buruan ambil tuh payung Buka Jalan mundar-mandir enggak Iya bos Sari men pergi ke pasar Iya Mungitnya pakai payung Kalau yang satu ini bisa ngitung nih Hayo Tiga ditambah dua berapa? Bentar pakai kalkulator Ini soal gampang Enggak bisa pakai kalkulator Aku hitung-hitungan Baru nyampe dua ditambah dua bos Tiga ditambah dua belum belajar Yaudah dua ditambah dua berapa? Lima Kalau tiga ditambah dua Empat Aku bolik Makanya biarin dia pakai kalkulator bos Yaudah pakai tuh kalkulator Nah gitu dong Dua tambah dua berapa? Tiga Udah pakai kalkulator Masih aja salah lu Lah tetap aja goblok ya laki gue Monyetnya enggak bisa ngitung Udah pokoknya aku ngomong apapun Pukul loncengnya tiga kali Iya sodara-sodara Monyet ini bisa ngitung nih Sepuluh dikurang tujuh berapa? Monyetnya bisa ngitung Bando mak Mana ya? Monyetnya pakai bando Gue bukan monyet Ini monyetnya ini monyetnya itu mulu Gue kepet juga lho Dil Nonton tinggal nonton Berisik mulu Diam Sarimin naik moto Lu juga diam Tolong Tolong Diam Nonton topeng monyet Tinggal nonton Nggak usah pada berisik Pada berisik mulu Lheran gue Lah ini udah diem One, two, three, four Moke lu jontor Hasil pentasar ini Cuma dapat 50 ribu Kurang sekali dari target Mana malam ini jadwalku untuk main judi Ini semua gara-gara kalian Bodoh Ayah gak apa-apa ayah Sakit Punggungnya Bijinya Kenapa lu remes Maaf Habisnya aku takut ayah Aku panik Iya ngapa lu remes Lu kata mikrip-krip Gue mending dicampuk ratusan kali Daripada biji diremes begitu Engap Gue gak bisa naf Kau juga bodoh Monyet betina Kasian sekali ya Mereka berdua Enggak Enak tau Main tindian-tindian begitu Berkembang biak Lu liat apaan sih Itu kan Bukan liat yang itu Lajan lu pada ngapain Buar Buar Wah ganggu aja nih si anjir Enggak yuk bab Enggak mau Gue mau warisan Babi 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 Udah soy geboy Padahal tadi Semua gara-gara lu Gara-gara lu Aku dendam sama kamu Akanku hancurkan hidupmu Cacing Alaska Bacot Aku gigi sama emas Tadi lu liat apaan sih Itu monyet berdua dicampuk-campuk Malah liat cicaknya zololek lu Kasiannya mereka Kabarnya mereka melakukan perjalanan bertahun-tahun Nyari anaknya yang hilang Suatu hari mereka kelelahan terus ditangkap pemburu Tadinya mau dibunuh Lalu bos sirkus itu datang dan menembus mereka Akhirnya mereka setiap hari disuruh kerja Dan disiksa begitu Manusia biadab Mereka menganfaatkan binatang Hanya untuk memenuhi syafat cuan mereka Binatang diperbudak Tidak diperlakukan dengan layak Dicampuk-campuk begitu Masih mending kita disini ya bro Ditangkap tapi gak dicampuk-campuk Iya kita cuma mau dikuliti Buat dibikin tas Iya gak sakit kan ya bro ya Enggak katanya cuma kayak digigit semut Enggak gue bingung sama lu Lu bilang rasanya cuma kayak digigit semut Kata senior-senior sih gitu Semut apaan yang gigit bikin mati begini anjing Ini jatah makan kalian Kita ditangkap dan dimanfaatkan manusia itu untuk cari uang Tapi diperlakukan tidak layak begini Gimana kita bisa sehat Satu hari makan cuma dikasih pisang satu begini Ini makanlah Kenapa setiap hari kamu membagi pisangmu dan kasih ke aku lagi ayah Yang kau pegang itu pisang hasil kerja kerasmu Yang ku pegang ini pisang hasil kerja keras ayah Sudah jadi kewajiban suami kan untuk menafkahi istri Jadi sudah hal yang wajarkan kalau ayah bagi ini untukmu Ini makanlah Nah ini bagianmu burung kecil Makan kita sudah sangat sedikit Kau bagi separuh untukku Dan separuhnya lagi kau bagi lagi untuk anak burung itu Kenapa kau masih bagi makananmu setiap hari begitu ayah Walau dalam kekurangan aku tetap ingin berbagi Aku ingin melakukan kebaikan sekecil apapun setiap hari Aku yakin suatu saat hal baik pasti akan terjadi buah dari kebaikan yang kita tanam ini Aku gak tau mesti gimana Dunia ini luas Aku gak tau mesti nyari dimana keberadaan ayah dan ibuku Dunia ini memang luas Luas bagi kita makhluk yang dicipta dengan keterbatasannya Tapi dunia dan seisinya ini hanya sebutir debu Bagi sang pencipta yang maha kuasa Bagimu adalah hal yang tidak mungkin Tapi baginya tidak ada hal yang tidak mungkin Benar juga ya Selama ini aku sombong sekali Berikhtiar mencari tahu tanpa melibatkan dia yang maha tahu Berikhtiar menemukan tanpa melibatkan dia yang maha melihat Sekarang aku berserah Engkaulah sebaik-baik pemberi petunjuk Eh eh liat nih Videoku lumayan viral ditonton banyak orang coy Yang nonton siapa saja Gak tau banyak nih Ada yang komen pake bahasa Inggris Ada yang pake bahasa Perancis Wah gokil Kalo viral banyak orang dimana-mana bisa tau ya Iya coy Video viral Saya pun saya pun Jalur Apa sih teriak-teriak sama nih Aing maung Bukan Teman-teman tolong bantu aku bikin video Video apaan bang Ayo Kalo aku gak bisa mencari Biarlah semesta yang mencari orangtuaku dimana Aku hanya punya uang ini Semoga ini bermanfaat buat orang lain Meringankan masalahnya dan mempermudah hajak hidupnya Untukku sendiri nanti gimana aku berserah Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik untukku Aku terima semua ketentuanmu Aku hanya bisa berusaha Engkaulah yang mempermudah Engkaulah yang memampukan Monyet udah upload nih Liat video monyet tuh full Iya bang Ini bang Maksudnya apa dia bikin video begini ya Gak tau Yang penting kita udah bantu bikinin Daripada uring-uringan mulu tuh bocah Eh kenapa F-f-fusenya bang Apa sih Jangan tinggi-tinggi ayah Anak pincer-anak pincer Anak siapa dulu dong Iya anak pincer Ganteng udah bilang Jangan tinggi-tinggi Anakku Anak ganteng Anak ganteng Jangan tinggi-tinggi ayah Anak pinter Anak siapa dulu dong Iya anak kita Ganteng udah bilang Jangan tinggi-tinggi Anakku Anakku Itu anak kita Kalau ada yang nemu anakku dimana Tolong anterin balik ya Aku ngari dia Aku rindu Alamatku ada di deskripsi Aku juga rindu Video live apa Monyet Itu kenangan terakhir Kita bersama Ayah Ibu Semoga kalian menangkap pesan tersirat Di video itu 1,2,3,4 Mungkin lu jontor Udahan mah ngasih liatnya Iya udahan Liat lagi dong bu Liat-liat doang Beli kagak Kalau mau beli nih handphone mamaku Ngapain main jual aja lu dugong Ini hp masih mama pake 50 ribu aja kalau mau Yaudah boleh kalau 50 ribu Murah amat 50 ribu Sebenernya saya gak butuh uang Yang saya butuhkan adalah suami Papa dia udah lama meninggal Meninggalnya jatuh ke jurang Wah saya turut priatin Saya yang dorong Wah saya gak jadi priatin Semuanya demi kita dapet warisan ya nak ya Iya Tapi setelah sekian lama saya baru menyesal Menyesal Ternyata saya gak bisa sendiri Kalau udah gak ada baru terasa Kehadirannya sungguh berharga Jadi sekarang saya butuh sosok suami lagi Mama boleh kan di kalah dinak Buat apa ma Buat didorong ke jurang lagi Kalau bisa yang kaya ma Iya dong Ngeri banget ya mereka Gimana kamu mau gak jadi bapak dia Ayolah Kita ikuti aja alur mereka Yang penting kita bisa lihat hp nya lagi Alamat anak kita dimana kita belum lihat tadi Bener juga ya Jadi ini strategi kita biar dapat alamat anak kita dimana Oh gitu Iya gitu Udah lama nih disini Udah dari Kita ikuti aja alur mereka Dari awal kita bisik-bisik berarti bu Iya ayah Yang penting kita bisa lihat hp nya lagi Alamat anak kita dimana kita belum melihat tadi Siapa yang ngomong begitu Lu Ngomong-ngomong Ini gimana ceritanya Lu pada bisa masuk sini Nah dimasukin om-om kumis Jadi kalian mau membantu mereka kabur Jangan campuri urusan kami Dasar manusia sosis Cepat pergilah Gak mau Biasanya kalau udah begini lu pergi bodo Buruan pergi mah Mumpung om monyet kasih waktu Dia sudah susah payah menahan campukan itu Yaudah Kau juga pergi Ngapain gantian lu disitu Aku juga pengen Makasih ya Tadi udah lindungin mama aku Ini aku udah tulis dimana alamat ponyet di video yang katanya anakmu Aku gak bisa lama-lama Takut ada om-om kumis tadi Aku pergi ya Makasih ya bocil Makasih ya Tuh kan bu Berbuat baik gak akan ada ruginya Iya bener Nah sekarang kita jadi tau anak kita dimana Ini tulisan apa Aku baru kelas 1 SD Belum bisa nulis 1,2,3,4 Mungkin lu jontor Aduh Anak saya tuh emang beleguk ya Belum bisa nulis Sok-sokan kasih satu tan Maafin anak saya ya Iya gak apa-apa Namanya juga anak kecil Nih saya ganti Saya udah tulis yang bener di kertas Makasih ya bu ya Bu Nih liat bu Saya udah tulis yang bener di kertas Astagfirullahaladzim Pengen deh keluar kandang Cakar-cakar nih keluarga ampe koma Gamparin ampe berbusa mulutnya bu Iya Tonjokin matanya ampe biru Iya Terus apa lagi ya Apa ya Ya lu maunya apa Apa aja sih Yang penting disiksa Apa sebut dong Terserah Maunya apa Terserah Dibilang terserah ya terserah Ih cowok Dasar cowok gak peka Kita putus Kita gak pacaran Turunin aku disini sekarang juga Kita gak lagi naik mobil Wah Ngambek nih cewek nih Ayo loh Ayo Cewek kalau udah ngambek gini Susah baikinnya loh Waduh Biar mau baikan Kuduri kasih hadiah dulu Bener-bener Kasih kalau mau Mau Aku pasangin ya Iya Tarik ya Tarik Tarik Lepasin Eh Pada berisi kapan tadi Gak ada apa-apa Heran tadi Dengar kayak ada suara Efek mabuk kali ini ya Udah pergi tuh Iya Ayo lagi Ayo Tarik Tarik ya Tarik 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 Ini aku kasih lihat lagi Semoga kamu bisa bertemu Berkumpul lagi dengan anakmu ya Makasih ya Makasih Kita sudah tahu alamatnya dimana Sekarang bagaimana cara kita Memberi pesan pada anak kita Kita gak punya apa-apa Handphone gak punya Duit gak ada Kau ingin kami menulis surat Buru kecil Tapi bagaimana kami mengirimnya Kau mau mengantarkan ini padanya Kau tak perlu berbuat sejauh ini Untuk kami buru kecil Kau sudah menganggap kami Seperti orang tuamu sendiri Kau ingin membuat kami bahagia Walau cuma sekali Gimana ini bu Tapi kamu harus hati-hati ya Kami akan sangat sedih Kalau di jalan kamu kenapa-napa Tak akan itu biarkan Buru kecil Mau kemana kau ha Bos jangan bos Hentikan Dia mampu kaya Dia tidak sadar Teriakan kita tidak terdengarnya Hentikan bos Jangan sakiti burung kecil itu Ini makanlah Nah ini bagianmu burung kecil Makan kita sudah sangat sedikit Kau bagi separuh untukku Dan separuhnya lagi Kau bagi lagi untuk anak burung itu Kenapa kau masih bagi makananmu Setiap hari begitu ayah Walau dalam kekurangan Aku tetap ingin berbagi Aku ingin melakukan kebaikan Sekecil apapun setiap hari Aku yakin suatu saat Hal baik pasti akan terjadi Buah dari kebaikan yang kita tanam ini Kau bagi separuhnya lagi kau bagi lagi untuk anak burung ini Aku ingin melakukan kebaikan sekecil apapun setiap hari Aku yakin suatu saat hal baik pasti akan terjadi Buah dari kebaikan yang kita tanam ini Buah dari kebaikan yang kita tanam ini Baru kecil Baru kecil Aku duluan, aku duluan. Wih, deh. Rame aja nih pagi-pagi. Saya lihat dari jauh apaan tuh rame-rame. Saya kira ikan mati di gerumut laler. Ternyata Kang Saai jualannya laris. Alhamdulillah, Bang Pot. Bau amis pantatnya Saipul. Cakep. Udah gangan habis duitnya ngumpul. Iya. Bau tai pantatnya monyet. Cakep. Ah, cium nih. Bau tai asli. Nggak bohong. Ayo cium. Jangan dicium, Mak. Dikit doang, Jun. Jangan. Mana? Eh, aduh. Kata Pot suruh nyium pantat monyet. Ya, jangan mau. Uh, ngapa nuru tajam, Mak, Mak, Pot. Malah ribut dewek. Jadi enggak nih, buruan. Aku udah risih pengen cebok. Mana cebok dulu lu sana. Orang lagi berak belum tuntas main angka dajalu, Pot. Cebok gimana ya? Di somur, no. Ah, iya. Jangan lupa ke somur. Lah, somurnya jadi bau tai, nih. Nget. Apa? Kamu tahu kan aku nggak bisa berenang? Tahu. Terus kenapa aku nyemplung ke sini, ya? Mana aku nggak tahu. Jodongin, ya. Majikan sama piaran sama jabegonya, ya? Iya. Jolah, jolah, jolah. Aku duluan, aku duluan. Makin rame aja, nih. Oh, kongsai. Tuh, iya, nge. Weh, mau nanya. Ada bayam nggak? Ada. Ini kalau bayam segini harganya berapa? 5 ribu? Oh, kalau cabai 1 oz, 7 ribu. Ah, di tempat weh bayam 4 ribu. Cabai 1 oz, 6 ribu, nih. Eh, bisa, ayo. Ayo, 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 ayo. Ah, mahal, nih. Kita tebalikin aja gerobaknya, Pak. Jangan! Pegangan orang main tebalikin aja, Liput. Kenapa menangis, Duhai Kang Saib Bakul Sayur? Itu, ibu-ibu, jadi ngumpul di sana. Padahal tadi udah rame tempat saya. Gimana caranya biar mereka balik lagi tempat saya, ya, Put? Jangan bersedih, jangan berduka. Duhai Kang Saib Bakul Sayur. Kalau mau ibu-ibu balik lagi tinggal jual lebih rendah daripada ngkohacong. Semain harga coy. Gitu ya? Lah iya. Yuk, ibu-ibu, ini sayuran semua gratis, nih. Sayuran, 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 sayuran. Kenapa digratisin? Lah, yang penting ibu-ibunya balik. Balik-balik begini tekur, saya. Ya, yaudah ambil aja semua. Nanti put yang bayar. Kenapa jadi gue suruh tanggung jawab? Kamu udah merugikan saya. Rugi dari maha. Ayo lanjut, ribut lagi. Rugi dari mananya, loh. Lah, kamu main gratis-en dengan saya? Tuh burung asian. Main buang aja, loh. Masih bernefes? Masih bernefes, ngapain dikubur? Hah? One, two, three, four. Mungkin lu jontor. Main kubur aja, lunyet. Ngapain lu siram? Biar numbuh toge? Lu kata kacang hijau. Kacang hijau tuh lu tanam siram numbuh toge. Ini burung, monyet burung. B-U-B-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R Nanti kalau mahal gimana Yaudah bawa rumah lu Bawa nyet Oke Nih tolongin nih Ada yang pingsan Bawa masuk nyet Nih Ngapa Rani yang lu bawa Lihat tadi suruh bawa rumah Burungnya Ngapa jadi anak dugong lu bawa-bawa kemari Wow Orang ngomong Miki sih Lu juga diem aja sih Ran Enak pot digendong Bodoh Eh monyet bodoh Buru ambil tuh burung Nih Rani pegang Orang sudi Aduh pinggang gue Pol Nih burung pingsan Luka kotor Tolong lurus ya Makasih tegur asai Alamak Badan kotor begini Biar aku bersihkan dulu ya Aku mandiin dulu Udah bersih Masukin tepung Bolak-balik Panasin minyak Cemplongin Kelapa malah lu goreng Ah tuh burung udah sadar Hah main peluk aja ke bocah Apa itu Apa sih ini Ini surat Kenapa nyet aku gak bisa baca tulisannya luntur Belusi pakai disiram air Aku bawa Bang aku tahu ada tulisan jadi lusur bang Aneh lo kalau pengen nyamparin Tapi ini ada bulu siapa nyet Bang lu ya bang Bulunya sama denganku Ini milik ayah ibuku Nyet ayah ibuku ketemu Seberang anak Udah ke tembok Ngapain Kegantian bang Masih lama gak nih bol Aku mau menemui orang tuaku Burung kecil ini tau dimana mereka Jangan pergi sendirinya Kita udah kayak keluarga Masalah lu Masalah kita juga Kita pergi sama-sama Lah bensin abis Terus gimana Ayo tarik sampai pom bensin One two three four Mungkin lu jontor Makin hari pengunjung makin sepi saja Makanya kalian itu harus menghibur Ayo cepat Sarimin naik motor Bos jangan motor beneran kali bos Aku gak punya sim Mana kaki juga gak bisa nyaga Kalau berhenti di lampu merah Lah blue brak inyong bos Yaudah mundurin nih Pengawal Iya bos Mundurin moternya Siap bos Parkirin bos Terus 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 Yuk Kelamaan Udah kalau gini sih kita tempet saja Salimin pergi ke pasar Pinter kan monyet saya Pinter Gila sih Monyet bisa begini Menghibur banget Skill unik Skill langka Nah ayo sawerannya Giliran suruh bayar pada pergi Ngomong apa sih Bocah Sepertinya kandang besar ini Tadinya ada yang menempati Pensiumanmu kan tajam Coba kau cium bau nyanyet Bau apa? Bau tai Ini Pandangnya yang lu cium Bau apanya Gak tau Penciumanku mati rasa Hidungku udah terkontaminasi Bau pantat put Ayah ibuku dikurung disini Terus sekarang mereka dimenek Kayaknya mereka gak jauh dari sini Bang Tapi kemana? Sepertinya dia mau tanya ke cicak yang lagi kawin itu Malah ngerekam Anjir di videoin Pergi bak Tuhan jadi pergi Burung bodo Kirim WA gua ya videonya Ayo pulang Cepat masuk kandang Ayah Ibu Anakku Anakku Ayah Ibu Anakku Kamu sekarang jadi ayam Nah Jangan One two three four Mungkin lu jontor Eh yang ini Ini aja lu Anakmu yang itu tuh Kasih tau pun Yang pake baju merah Iya nih Yang baju merah anakmu Bukan Apa jadi nyodok gua lu Udah mau nyodok dia gak penel Bentar ya Ini mohon maaf bapak ibu Sini ikut gue lu Lu tuh jangan kebiasaan Kalo lagi kesel nyodokin pantat orang Bahaya Kenapa? Kalo rapet jadi gak bisa kentut gimana? Ya bisa lah Coba kamu kentut Bulut keluarnya Diam Maaf kelepasan Bodoh Tiba-tiba ramai di tempatku Apa-apaan ini? Bangawan Bukannya mereka ini petugas keamanan negeri fiksi? Mereka adalah orang-orang yang kubayar untuk keamanan bisnisku ini Wanjai Lu punya duit Lu punya kuku bimak Kuasa Eh manusiamu kayak ikan sapu-sapu Aku datang mau ketemu orangtuaku Mana orangtuamu? Itu Anakku Kamu sekarang jadi ayam Masih aja lu Alamak Kan udah dibilang ini tuh jalu Anakmu yang disana Main gendong aja Turunin Gue berakin juga nih Turunin ayah Main lampar aja lu Anakku Ayo Tangkap mereka Kenapa kamu tangkap mereka? Mereka ini orangtuaku Bebaskan mereka Bebaskan? Apa? Bebaskan? Kau minta bebaskan? Hahaha Ini siapa sih? Saipul Lu gak usah ikut ketawa Emang bego nih sapi-saku Ulang lagi nih ya Hahaha Kau memintaku membebaskan mereka? Jangan bermimpi Pengawal Masukkan mereka ke kandang Ayo masuk Eh Juliana Saputra Mana muat? Itu kandang hamster Nah kandangnya yang mana bos? Ini Yang ini Lu masukin kesini Terus kunci dari luar Cekrek Gini Nah kan gak bisa keluar tuh Eh? Eh? Ini gue keluarnya gimana ya? Masuk sendiri Bingung sendiri Bukain Bukain Apa-apaan ini? Ngapa dimasukin kandang? Mana badan kurus kering luka-luka begitu? Kamu gak ada hak buat memenjarakan mereka Kita raja-raja mereka bang Ayo Jangan nak Kenapa? Jangan nanaku Gak semua hal bisa diselesaikan dengan kekerasan Tapi kalian sudah disiksa begini Pasti orang jahat mereka nih Tapi kalau tidak ada orang ini Mungkin kita sudah mati Dan hari ini tidak bisa bertemu denganmu lagi Eh? Asal kalian tahu Jika tak ada aku Mereka ini sudah mati sejak lama Dulu mereka berkelana jauh Untuk mencari anaknya yang hilang Sampai akhirnya mereka lemah Lalu ditangkap oleh para pemburu Mereka akan dibunuh dan dikuliti Beruntung ada aku Aku tebus mereka dengan sejumlah uang Kepara pemburu itu Lalu ku jadikan mereka budak pertunjukanku Untuk menghasilkan uang Ikutan lagi Nih dia kalau ada orang tertawa Seneng banget ikut-ikutan Benar nak Tak bisa dipungkiri Kalau orang ini sudah menyelamatkan nyawa kami Biar bagaimanapun Jangan balas kebaikan dengan keburukan Terus gimana caranya bebasin kalian Kalau begini Kalau diganti uang yang kau pakai Buat nebus mereka gimana Nah iya Dengan begitu kau dapatkan uangmu kembali Dan mereka dapatkan kebebasan mereka kembali Apa itu jalan satu-satunya Yang bisa untuk menyelamatkan mereka Bisa Nget Kalau bukan karena dia sudah menyelamatin orang tua lu Sudah kita hajar kayak biasanya Orang-orang begini mah Tapi kalau sudah begini Satu-satunya jalan Ya tebus balik mereka Uang yang kau pakai untuk menyebus Akan diganti Cepat bebaskan mereka Tidak semudah itu Kalau kalian mau Aku minta uang tebusan tiga kali lipat Aku minta enam puluh juta Oke Bayarnya Ini langsung lu bayar Banyak pergi lu Lah kirain lu ada duit Mana ada Lu ada duit segitu gak pul Mana ada Lu lu jalur Mana ada Bang ada duit segitu gak bang Bayarin dulu lah Kenapa jadi minta gua Lah sih gimana nih One two three four Mungkin lu jontor Gimana caranya bisa dapat duit sebanyak itu ya Nget Aku gak tau Tapi makasih ya Kamu udah rela ngelaguin hal tadi Eh bos Kita bakal usahain nyari duit nominal segitu untuk menebus mereka Tapi sampai saat itu tiba Tolong jangan kau perbudak lagi mereka Istirahatkanlah mereka agar kondisi fisiknya membaik Kasih makan yang layak Kita janji secepatnya balik lagi kesini Bawa duit yang kau minta Apa kau bilang Menunggumu sampai kapan saja belum jelas Tidak mungkin aku tidak mempekerjakan mereka Aku dapat uang dari mana Sementara selama ini setiap hari aku bisa perfoya-foya dari duit yang mereka hasilkan Eh gimana nih pot Eh sementara kita mencari uangnya Eh kalau orang tua bang monyet masih disiksa begini juga Enggak tega ya bang Itulah kenapa pot tadi minta sampai kita balik lagi kesini bawa duit itu Orang tua monyet jangan diapapain Suruh istirahat aja biar mereka balik lagi sehat Tapi si bos sirpus ini menolak Karena dia butuh duit dari pertunjukan mereka Eh gimana nih bang Apa boleh buat nih Ambil motorku Jual aja ini Nanti kau dapat uang yang bisa kau pakai sebagai ganti hasil pertunjukan mereka Jadi untuk beberapa hari Kau jangan pekerjaan mereka lagi Dan tolong kasih makanan yang layak Sampai kami kembali kesini lagi Kalau begitu baik lah Nyet tapi itu kan motor kesayanganmu Itu motor penuh kenangan pemberian orang tuamu dari jaman Lu sekolah dulu Apa gak sayang kau bang Nyet pul jaluk Gak ada yang abadi di dunia ini Semua ada masanya Ada pertemuan ada perpisahan Gue berterima kasih dengan motor itu yang udah nemenin perjuangan gue dari nol di masa lalu Dari jaman gue susah sampai berubah lebih baik kayak sekarang ini Rasa terima kasih dan kenangan itu akan abadi di dalam sini Dia datang membawa manfaat Sekarang dia pergi pun membawa manfaat Gue bangga Pertemuan dan perpisahan gue semua dalam manfaat kebaikan Nyet sekali lagi makasih ya Udah gak usah dipikirin Ayo semuanya berkumpul lah Apaan tuh? Ada apa rame-rame pada kumpul? Ada apa nih Pak RT? Ini ada yang ngadain lomba gustusan Ayo warga semuanya Ikutlah lomba lariastafet ini Pemenangnya akan mendapatkan piala emas ini Ya piala dong Selain piala ini Siapa yang menang satu permintaannya akan kukabulkan Lariastafet kan kerja tim Kalau satu permintaan doang yang dikabulin Ntar pada egois dong rebutan mau ini mau itu Kan maunya orang beda-beda Mending langsung dicentuin aja hadiahnya apa Biar enak dibaginya Duit aja gimana saudara-saudara? Ah setuju tuh Jadi setuju aja semuanya Permintaannya kalau menang dapat duit 100 juta ya Biar enak pembagiannya Baiklah Pemenangnya akan mendapatkan uang 100 juta Wihihi Eh ikut ya ikut Eh nyet ayo ikut nyet Ayo Karena hadiahnya besar Tantangan pun akan dinaikkan Selain kalian berlomba dengan tim lawan Kalian akan diganggu oleh pasukanku ini Peraturannya adalah Apapun yang terjadi Kalian tidak boleh melawan dan membalas pasukanku ini Kalian hanya diharuskan fokus berlariastafet sampai finish Tunjukkan bahwa sportifitas akan tetap mampu mengalahkan kecurangan Lah diganggu apaan mah babi-babi begini Babi doang kecil Tersisa tiga tim ini Baiklah kita mulai perlombaannya Yuk mpupi pas sementara memimpin di depan Urusan lari mah gue jagonya Biasa ngejar anak gue muterin kampung Kalau lagi disuruh mandi gak mau mandi Sialan Tuh mak-mak cepet banget larinya ya Ini cewek larinya kenceng-kenceng bener ya Biasa lari rebutan diskon baju kali ya Iya seperti ya tim hijau kurang berhati-hati Dia terpental jauh sehingga tongkat estafet tidak dapat diteruskan Tim hijau gugur Lah buset belum apa-apa udah gugur Gila nih lomba Gara-gara hadiahnya gede Rintangannya gini amat ya Iya mungkin ini sebuah gambaran Kalau kita pengen menggapai impian Perjuangannya gak akan mudah Nih giliran lu Tongkat estafet tim biru sudah diserahkan kepada Kang Sa'i Sekarang Kang Sa'i melanjutkan perjuangan rani Di belakang ada Jalu menyusul Sepertinya dia akan memberikan tongkat estafetnya ke Sa'i Pul Maaf ya Pul Aku gak bisa kejar rani Gak apa-apa Jalu Kau sudah melakukan tugasmu dengan baik Kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Kita harus saling melengkapi dalam berjuang Bukan saling menyalahkan Kerja bagus Jalu Mentep Semangat Sa'i Pul Sekarang Sa'i Pul mengejar ketinggalannya oleh Kang Sa'i Apakah dia bisa membalapnya? Pokoknya saya harus menang Kalau dapat seratus juta di bagi empat Lumayan bisa buat tambahan modal jualan sayur Kuat tuh Saya Pul mengejar ketinggalannya Pul jangan sampai jatuh Pul Kenapa? Kalau jatuh mati Aku gak kuat Angkat kita berdua Kau naik aja dulu Bang Kalau kau udah naik Baru aku bisa angkat badanku sendiri Oke saya naik dulu Ya Kang Sa'i berhasil naik duluan Dan Sa'i Pul masih belum kelihatan Bang pot Bang monyet jeluh Maaf ya Aku juga gak bisa mengejar Kang Sa'i Ternyataan Kak Kang Sa'i Kenapa kau masih disini? Aku kira kau sudah lari jauh di depan Saya nungguin kamu Ayo kita mulai lagi sama-sama Tetapi kenapa? Dalam perlombahan Apa artinya menang di atas kecurangan? Bukankah kejujuran dan sportifitas itu yang paling utama? Ayo kita lari lagi Ayo Lihatlah saudara-saudara Kang Sa'i dan Sa'i Pul melanjutkan perlombaan mereka Siapakah yang akan duluan menyerahkan tongkat estafet itu? Ini Jun Iya Ternyata bersamaan juga Sekarang kedudukan masih seimbang saudara-saudara Selanjutnya serahin ke gue Pul Aku gak akan mudah kalah Pot Buset kenceng juga si Jun larinya Si Jun ini memimpin di depan Emak gue dulu hamil nyedam susu kuda Lari gue jadi kenceng Pot Sialan lo Jun Kulihat mereka berdua terkena jebakan Apakah mereka akan lanjut? Brengsek bener tuh babi ya Nih Pak RT Kita lihat sekarang Pak RT memimpin di depan Ini adalah lap terakhir Kita lihat apakah tim biru yang akan menang? Sorry Nyet Si Jun larinya cepet banget kayak maling ayam Gak apa-apa Sekarang giliran ku Semangat Nyet 100 juta 100 juta 100 juta Si Monyet menyusul di belakang Pak Kuduruan yang ke finish Ini adalah rintangan terakhir yang harus dilalui untuk mencapai garis finish Medan Geranjau Gila kali ya Mana berani saya kalau begini Yes Yes Monyet Kenapa kamu terus maju Nyet? Berkali-kali tumbang kenapa bangkit lagi maju lagi? Ada harapan dan impian yang ingin aku wujudkan Aku tahu untuk mewujudkan itu tidak akan mudah Ribuan kali jatuh pun aku akan bangkit Kaki Monyet Aku harus terus berlari walau dengan satu kaki Monyet Bang Monyet Aku harus menang Aku harus menang Dengan orang tuaku Aku harus menang Monyet Monyet Terima kasih telah menonton! Aku harus menang